Assalamualaikum Autofagi bisa meredam segala macam Jadi mestinya meredam diabetes juga bisa Tapi yang lalu kita cupik tuh seringnya dari Dr. Jason Fung Dia bilang fasting yang paling cocok Untuk pasien diabetes itu bukanlah yang kelasnya Extended fasting Prolong fasting Tapi yang ringan-ringan Gimana nih? Padahal kan kalau ringan itu Autofaginya tipis Cuma sisi lain kalau berat Biasanya itu tidak terjangkau Terlalu berat untuk yang sudah kena diabetes Sebenarnya diabetes bisa tersembukan Sama autofagi bangga sih Googling sana sini Pakai AI juga ini ternyata tricky ya Jadi begini Fasting itu bisa meredam diabetes Panjang lebar lah Dr. Jason Fung Dan lain-lain sudah rangin Terus juga kalau setelannya tepat Fasting itu bisa ngencengin autofagi Bukan fasting yang persis sama nih Sampai sini semua sepakat Tapi apakah autofagi itu meredam diabetes Nah ini bagian tricky-nya Tidak kayak gitu loh sebenarnya Bahkan ada yang bilang Autofagi itu tidak bisa Cowai-cowai secara langsung Pada kondisi diabetes ini Makin kesini makin dipahami tuh Bahwa diabetes biangnya itu Dari pola makan yang keliru Kebelintir Dan pola hidup atau pola pikir Yang kebelintir juga Akar masalahnya di situ Jadi sesuatu laku sehat Yang mendampak ke situ Maka dia itu bisa meredam diabetes Kayak si fasting tadi Atau olahraga antimager tertentu Atau jurus diet tertentu Tapi kalau autofagi gimana Lah dia ini sebenarnya Sekedar buahnya dari fasting yang tepat Jadi kalau dibilang Berdampak langsung ke pola hidup Kayaknya enggak Berdampak langsung ke pola makan Bisa rada kejauhan juga sih Karena itulah ada yang bilang Autofagi ini tidak bisa dibilang Redam diabetes Ibarat Autofagi itu sapu halaman Dia bisa bikin halaman kita jadi bersih Dengan menyapu dedaunan kering yang gugur Tapi apakah penyapuan itu bisa mencegah Dedaunan yang masih di pohon menjadi kering Apakah dia bisa mencegah Dedaunan kering di pohon Supaya tidak gugur Itu beda urusan Eh Walau begitu Bukan artinya autofagi itu Tidak ada gunanya sama sekali Buat pasien diabetes Biarpun autofagi enggak bisa meredam Ke akar masalahnya diabetes Dia ini bisa memperingan Dampak-dampak buruk Dari si diabetes Atau gangguan metabolisme itu Autofagi Bisa menekan potensi-potensi Komplikasinya Padahal Dengan diredam Dampak-dampak buruk Atau keparahan diabetes itu Ujungnya Orangnya bisa Mengintensifkan Fasting Yang semula Paling bisa Buat pasien kemis Kelas ringan Ujungnya jadi kuat Untuk extended fasting Pola hidup Pola pikir Pola makan Itu pun bisa dikelola Dengan lebih baik Kalau dampak diabetes Diredam Ujungnya Diabetesnya jadi Kena pengaruh positif juga Tapi ini tricky jadinya Karena muter-muter Agak jauh Nah Karena jalurnya muter begitu Maka Enggak bisa ya Kita ngarpin Dapat autofagi Kencang 2-3 kali Terus diabetesnya Menyingsing Dia akan perlu Ketelatenan Akan perlu Ketekunan Game-nya itu Jangka panjang Itu salah satu Kesimpulannya dari Para pakar Kayak mini-pels Dan sebagainya Terus Persisnya Dampak diabetes Atau Gangguan metabolisme Kayak apa sih Yang diredam oleh Kemunculan autofagi Pertamanya Menurut para pakar Yang dilemengin Sama si autofagi Itu integritas Sel-sel di tubuh kita Kalau semula Banyak yang kena Glycation gitu Kesalut glukosa Sehingga ke belintir Ini tingkat Glycationnya Akan cenderung Ditekan Lebih menurut Terus Dengan terjadinya Cleansing Integritas sel-sel Menjadi semakin baik Menuju kepada Bentuk orinya Yang semula Maka ada Kecenderungan pula Kemampuan merespon Insulin Dan lain-lain Menjadi lebih normal Dan lebih sensitif Responsif Bahkan Autofagi ini Juga bisa memperbaiki Kesehatan dan fungsi Sel-sel beta Fabriknya insulin Kalau pola makan Dan pola hidup Masih hancur-hancuran Tentunya Ujungnya tetap Percuma Tapi kalau selain fasting Terus diikuti dengan Perbaikan pola diet Dan pola hidup Autofagi ini Jadinya bisa membantu Mempercepat Normalisasi Berikutnya lagi Yang ternormalisir Itu Inflamasi kronis Atau peradangan kronis Dia ini Jadi faktor Yang memperparah Diabetes Tapi ini juga Sama Kalau yang diandalkan Autofagi Tidak diiringi Perbaikan pola hidup Pola diet Dan pengelolaan stres Bakal tidak kemana-mana juga Sebaliknya Kalau fasting Autofaginya Dikombinasi Dengan jurus-jurus Lain yang tepat Menurunkan Inflamasi kronis ini Akan sangat menghambat Keparahan Dampak diabetes Dan pola metabolisme Pun akan Ternormalisasi Pula Yang dibasmi lagi Dikurangi oleh autofagi Itu sel-sel senesan Yang mengemisikan racun-racun Yang bikin sel-sel sehat Sekelilingnya Kena dampak Nah Kalau sel-sel senesan ini Berkurang Secara keseluruhan Tubuh tentunya Akan merasakan healing Itu deh Kira-kiranya Secara sekilas Walau begitu Pentingnya nih Untuk kita pahami Bahwa hubungan antara Autofagi dan diabetes Itu kompleks Dan para ahli Masih berbeda-beda Pendapat Walau banyak yang bilang Itu membawa Dampak positif Ada juga yang bilang Itu tergantung Diabetesnya Sudah separah apa Karena autofagi itu Merontok-rontokin tuh Dan mendaur ulang sel-sel Kalau kondisi udah parah Udah compang-camping Terus malah yang tersisa Dirontok-rontokin sekalian Ujungnya Jangan-jangan Malah bisa ambiar tuh Walau Kalau yang keadaan normalnya Setelah dirontok-rontokin Itu tubuh lantas Diberi kesempatan Untuk rebuilding Dengan bantuan Stem cell Hormon pertumbuhan Dan serangkaiannya Tapi Kalau sistem rebuildingnya Itu udah kerodit Keganggu Karena komplikasi diabetes Nah Mestinya Jangan-jangan Tidak perlu ada dulu Perontokan yang kelewatan Melalui autofagi yang kenceng Nah Jadi hati-hati nih Penelitian lanjutan Mestinya perlu dilakukan Untuk tahu Batas-batasnya Tapi Demi amannya Buat yang udah kena diabetes Agak serius Sebaiknya Kalau mau fasting Atau praktekin jurus apa gitu Yang kelasnya ekstrim Iringilah dengan Pendampingan Oleh ahli yang profesional Gitu deh Ini sekedar obrolan ringan Intinya ya tadi itu Kalau diabetesnya udah kelas berat Jangan main begitu aja Ikut-ikutan Berusaha memunculkan Autofagi yang sekenceng-kencengnya Kayak orang-orang yang sehat Tanpa ngerti ilmunya Terima kasih Thank you Terima kasih.